Bapak terima kasih malam ini kami percaya Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman mu sebelum kami masuk doa puasa 40 hari kami mau persiapkan hati kami untuk kami memberi yang terbaik selama 40 hari kami akan mengejar bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan supaya dengan puasa ini membuat daging kami yang dimatikan kami tidak lagi hidup dalam keemosi, hawa napsu, keinginan-keinginan daging, keangkuan hidup dan keinginan mata tapi biar kami belajar dengan doa puasa 40 hari kami hidup sesuai dengan keinginanmu Bapak biar rohi kami terus menyala-nyala dan kami tetap mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau Urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin Shalom semuanya tetap semangat, tetap suka cita, ada pengharapan selalu bersama Tuhan malam ini besok ya yang puasa besok jam 7 atau jam 8 terakhir makan setelah itu kita puasa, khususnya puasa bukan hanya puasa tidak makan tidak minum, puasa mulut ibu-ibu yang suka cerewet puasa mulut ya, yang suka ngomel, puasa mulut, puasa hati khususnya bisa jaga hati supaya ibu-ibu tidak taruh kebencian marah semua kalau urusan puasa itu yang namanya kedagingan itu semua dimatikan harapan kita semua dengan 40 hari melatih kebiasaan, habits setelah puasa nanti kita juga akan terus konsisten bukan hanya puasa, matikan mulut, hati, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman tapi setelah puasa itu pelatihan yang 40 hari akan mempermudah ya karena kita sudah dilatih nah, waktu saya mempersiapkan puasa ini ternyata tidak kebetulan hari ini adalah hari hari raya tanggal 2 itu bertepatan dengan hari raya ibrani ya, tentang mulut dan pewahyuan istilahnya apa ya? hei pei hei, pei hei kalau tidak salah hari raya pei hei di mana ya hari raya ibrani itu tanggal 2 sampai 3 Oktober saya juga kaget ternyata tanggal 2 yang Tuhan berikan itu berarti tahun barunya ibrani kita percaya bahwa tema yang Tuhan berikan buat saya untuk puasa kali ini di Victoria 40 hari tentang kesetiaan ya, nanti kita baca sama-sama bagaimana Tuhan memberikan saya ayat yaitu tentang kesetiaan pastikan kalau kita datang sama Tuhan malam ini dan puasa 40 hari kita belajar setia orang setia tidak banyak nuntut doanya mana Tuhan mana, mana, enggak orang setia hari ini tidak akan banyak menuntut Tuhan Tuhan mau dijawab tidak mau dijawab itu bukan urusanku tapi yang pasti aku mau setia karena Tuhan itu sudah setia terlebih dahulu atas hidupku hari ini kesetiaan Tuhan itu sudah terjadi ya, ya Tuhan berkati Vina yang lagi anniversary dalam perlindungan Tuhan nah, kita lihat di Nehemiah 1 ini ayat yang Tuhan berikan untuk tema puasa Nehemiah 1 ayat 8 sampai 9 Nehemiah 1 ayat 8 sampai 9 ya, sebentar ya supaya nanti nah, kita buka terlebih dahulu Nehemiah 1 ayat 8 sampai 9 ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu lihat ya yakni apa yang Tuhan pesankan bila kamu berubah setia kamu akan ku cerai berikan diantara bangsa-bangsa tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti ini perintahnya Tuhan lihat ya apa yang diperintahkan Tuhan dengan pesan lewat Musa hambamu supaya kita semua malam ini jangan pernah berubah setia kalau kita berubah setia maka kita semua akan dicerai berikan artinya kalau kita hari ini berubah setia keadaan kita makin kacau tapi kalau kita tetap setia apa ayat 9 yang dikatakan dan tetap bila kamu berbalik kepadaku orang setia itu tiga hal hari ini pastikan dengan puasa kita mau belajar setia koreksi diri bukan lagi yang dikoreksi kapan masalahku selesai tapi lihat kesetiaan di ayat 9 berkata orang yang setia jika kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukan maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana pastikan arti kata kesetiaan saudara jangan main-main dengan kesetiaan makin kita tidak setia dengan prosesnya Tuhan tidak setia dengan apa tadi tiga hal kalau kita tidak setia hidup dalam pertobatan setiap hari kita maunya hidup semau-mau kita sendiri maka hidup kita semakin dicerai beraikan kalau kita tidak setia mengikuti perintah-perintah Tuhan maka hidup kita semakin kacau semakin dicerai beraikan kacau balau hidup kita maka arahnya akan semakin turun tapi lihat yang ketiga kalau kita setia melakukan menjadi pelaku firman maka firman ini berkata sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit artinya sesuatu yang tidak mungkin ya kalau Tuhan berkata orang buanganmu sekalipun ada di ujung langit buat kamu tidak mungkin aku akan mengembalikan bahkan Tuhan berkata aku sedang membawa ya mereka ke tempat yang telah kupilih hari ini pastikan dengan tema kesetiaan kita malam ini jangan pernah hari ini kita keluar dari prosesnya Tuhan jangan pernah tidak setia pikul salibnya Kristus sehingga kita pikul dosa tiap hari kita harus setia apapun mengikut Kristus enak tidak enak ikuti saja jalannya yang pasti kalau kata setia kita tidak akan dicerai mereka tidak akan kacau balau pastikan tiga hal kesetiaan kita di 40 hari puasa jangan terus hari ini nuntut mana kesetiaan Tuhan mana 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 pastikan malam ini kita mau belajar setia Tuhan itu sudah membuktikan kesetiaannya dia mati buat saudara dan saya walaupun hari ini saudara manusia berdosa yang sering kali menyakiti Tuhan tapi dia sudah membuktikan kesetiaannya dia mati sampai mati di kayu salib buat menebus saudara dan saya 40 hari ke depan kita puasa dan selamanya pastikan kita yang belajar memberikan kesetiaan kepada Tuhan kesetiaan apa Bu Eli tiga hal hal yang simple yuk berbalik kepada Tuhan hiduplah dalam pertobatan setiap hari kalau firman mengoreksi hidupmu gak usah marah cepat-cepat berbalik kalaupun kita langsung nyolot saya selalu kebiasaan kalau emosi saya bisa nyolot tapi ketika saya dikoreksi firman gak usah marah berhenti marah segera hari itu saya mulai berbalik kita hidup masih dalam daging dicubit masih teriak tapi pastikan dengan puasa ini kita hidup di dalam pertobatan setiap hari setiap kali firman mengoreksi hidup saudara dan saya hal yang paling perlu kita lakukan adalah setialah berbalik kepada Tuhan berapa kali kita berusaha jatuh dalam dosa kalau kita gak mengeraskan hati maka segera berbalik buat siapa kita yang hari ini masih hidup dalam kepahitan kebencian segeralah berbalik kepada Tuhan maukah kita menjalani 40 hari ini hidup setia dalam pertobatan setiap hari berbalik itu berkata bertobat apapun kesalahan kita kalau kita hari-hari ini sadar bahwa kita banyak kesalahan maka puasa 40 hari mengingatkan kita untuk setia berbalik hidup dalam pertobatan setiap hari yang kedua setia ikuti peraturannya Tuhan jangan buat aturan main sendiri dalam kehidupan ini sering kali kita buat aturan main misalnya gimana bu Eli misalnya aja kalau Tuhan bilang gini pengampunan itu ada batas gak ada batasnya nak ampuni berapa kali suamimu jahat kau terus harus mengampuni tapi kita bikin aturan gak bisa Tuhan mengampuni itu ada batasnya Tuhan kan Tuhan Dewa Tuhan itu bukan manusia daging manusia roh kalau saya hidup dalam daging Tuhan maaf ya maaf Tuhan harus ada batasnya kalau enggak saya bisa jadi keset setiap hari saya enggak akan diperhatikan lagi makanya malam ini siapapun saudara dan saya pastikan dengan puasa 40 hari kita setia hidup dalam pertobatan setiap hari setia untuk ikuti peraturannya Tuhan dan setialah menjadi pelaku firman lakukan perintahnya ikuti aturan mainnya apa jangan bikin aturan sendiri ya mungkin kita hari ini berkata kalau kamu baik ya aku baik tapi kalau kamu jahat aku yang enggak bisa baik itu main aturan main sendiri lihat ya saudara saya itu yang ngeri tadi di Surabaya ada lagi sampai teman saya bilang gini apa roh bunuh diri ini nular ya barusan ada yang bunuh diri mahasiswi sekarang mahasiswa orang Surabaya kapan lalu di UC yang satu sekarang di universitas yang satu yang satunya lantai 22 yang satunya sekarang lantai 12 coba saudara hari-hari ini ngeri saudara bener kalau saudara punya anak anak-anak muda khususnya generasi muda anak-anak muda ini hari-hari ini cukup rentan sampai miskiater aja bilang gini bu anak-anak muda ini ya enggak masuk akal minta saya obat kelasnya sanak minta obat kelasnya depresi yang tingkat tinggi kalau ditanya kamu depresi tentang hal apa aduh bu hal yang sederhana kepingin sukses kepingin kaya kepingin ini kepingin seperti idolanya di youtube dan sebagainya sebagainya banyak hal yang enggak masuk akal saudara misal ada hal yang simple simple mereka bisa stress minum obat depresi bayangin anak umur 15 tahun di jaman jaman now itu sudah minum kelasnya sanak sekali dokter bilang kalau sudah minum sanak itu kayak zombie nanti sampai seterusnya minum sanak bayangin generasi kita ini seperti apa makanya begitu stress begitu enggak bisa ngambil jalan keluar paling enak mati bunuh diri kita hari ini perlu sungguh sungguh makanya dengan doa puasa ini berharap kita sebagai seorang ibu seorang bapak yang turut ambil bagian kita perlu mendoakan buat seisi rumah nanti topik doa doanya sudah di share di IG nanti di grup saya akan kasih saudara bisa di poin terakhir kalau saudara enggak keberatan saudara doain saya kan enggak apa-apa ya saudara saya lihat yang bikin doa puasa itu doa doanya itu ada poin doain PD Victoria ya enggak apa-apa ya terima kasih kalau saudara bisa doain saya dan PD Victoria walaupun mungkin saudara bilang gini kan saya bukan jemaatnya Bu Eli it's okay ya kalau saudara enggak mau baca di skip tapi nanti di akhir poin itu ada poin yang bisa saudara bawa dalam bergumulan saudara mulai doakan anak-anak saudara bawa karena di tengah doa-doa puasa kita kita percaya kalau kita puasa dengan hancur hati yaitu dalam hidup dalam pertobatan kita setia setiap hari bukan setia nunggu kapan janji Tuhan kapan berkat Tuhan enggak kita setia hidup dalam pertobatan setiap hari berbalik yang kedua setia untuk melakukan perintahnya setiap ikuti aturan main Tuhan dan yang ketiga setia lakukan perintahnya setia menjadi pelaku firman maka hasilnya apa saudara yang pertama hasilnya Tuhan akan pemulihan kembali kita akan menikmati tujuan akhir dimana Tuhan membawa kita kepada satu tempat yang indah dan kita akan menikmati kebesaran Tuhan Nehemiah 1 ayat 10 berkata bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat pastikan di tengah puasa nanti kita juga akan lihat Tuhan itu akan membawa kebesarannya dimana nanti kita lihat dengan tangan Tuhan yang kuat dengan kekuatan yang besar kita akan melihat kebesaran Tuhan hari ini jangan sampai kita tidak setia maka kita akan dicerai berikan keadaanmu akan semakin kacau tapi dengan kesetiaan malam ini Tuhan mau kita semua akan melihat pemulihan kembali walaupun pemulihan sudah tidak mungkin Bu Eli di ujung langit sekalipun di ujung sampai firman itu berkata kalau kamu berbalik maka orang buanganmu walaupun ada di ujung langit rasanya tidak mungkin aku yang akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya dan membawa kita semua kepada rencana Tuhan yang besar pastikan itu bahkan kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar kekuatan yang besar itu akan memulihkan keadaan hidup kita semua jadi kesetiaan nanti dengan doa puasa saudara tenang saja saudara akan lihat ada pemulihan kembali ada tujuan akhir Tuhan yang indah bahkan kita akan menikmati kebesaran Tuhan bagaimana tangan dan kekuatan yang besar kita akan melihat kebesaran Tuhan di dalam kekuatan dan tangannya akan menyertai kita orang-orang yang setia hari ini pastikan ya kita akan melihat bagaimana kita hidup berbalik kepada Tuhan kenapa kita perlu waktu puasa ini bukan hanya setia menantikan mujizat berkat kekayaan kesembuhan saja tapi yang terlebih dahulu ketika kita setia sama Tuhan maka keadaan kita tidak akan semakin kacau balok Yeremia 18 ayat 8 yuk kita baca terlebih dahulu Yeremia 18 ayat 8 tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata gemikian telah bertobat dari kejahatannya maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka kunci dengan puasa kita percaya kita hari-hari ini yang lagi ngalami masalah waktu kita puasa kita ambil waktu untuk kita berbalik dalam pertobatan setiap hari ketika kita diingatkan dengan puasa untuk mematikan daging emosi ya mematikan rasa jengkel amarah bahkan saudara hari ini juga yang namanya keangkuan hidup kesombongan harga diri yang selalu dijunjung tinggi pastikan hari ini Tuhan berkata barang tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya maka menyesalah aku bahwa aku telah menjatuhkan malapetaka hari ini tidak ada lain kita semua setia saja saya berikan tip ini supaya kita ingat tiga poin apa poin kesetiaan berbalik hidup dalam pertobatan setiap hari kalaupun kita dalam badai besar mungkin salah satunya karena apa yang kita tabur di masa lalu kita tuai hari ini kita percaya di tengah puasa ketika kita berbalik menyesalah Tuhan dan kalau saudara lihat ayat yang paling luar biasa Amsal 28 ayat ayat ini perlu disimpan sebagai pedoman menjalani puasa tiap kali mau marah ingat hidup di dalam pertobatan setiap hari tiap kali ada biasanya kalau puasa itu nanti ada orang bikin marah bikin jengkel sekali lagi jaga hati setia dalam pertobatan setiap hari Amsal 28 ayat 13 dan 14 siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka pastikan di tengah puasa hari ini dengan pertobatan setiap hari kita hari ini yang punya banyak pelanggaran kita mengakui Tuhan aku janji aku yang tadinya suka marah suka maki suami suka maki anak anak pembantu dan sebagainya dan sebagainya aku akui pelanggaranku dan aku mau meninggalkannya hari ini aku percaya Tuhan di tengah puasa ku hidup dalam pertobatan setiap hari saudara akan menikmati tiga hal di tengah puasa sekalipun kita ya puasa banyak hal sehat ya kayak intermittent kan nanti makin sehat biasanya kalau orang habis puasa cek darah itu hasilnya buai kolesterol sehat trigisrit sehat detak jantung sehat asam lambung gak usah takut kena emah justru semakin puasa intermittent itu membuat asam lambung itu semakin sehat yang kena emah emah itu semakin sembuh nah sudah keuntungannya banyak yang kedua tanpa kita sadari keuntungan apa dengan berbalik dan hidup dalam pertobatan mengakui pelanggaran tiap hari dengan puasa itu kita akan semakin peka dengan pelanggaran kita saya menyadari ketika saya berpuasa Tuhan itu selalu ngina eh kamu lagi puasa tidak layak nadamu tinggi do remi fasol itu tidak boleh tinggi do tidak boleh ngomong sama orang kamu harus benar-benar perlu berhikmat karena kamu lagi puasa puasa hati itu tidak gampang marah waktu Tuhan koreksi hidup saya dan saya mengakui pelanggaran jangan kalau sudah ditegur saudara tidak mengakui maka tiga hal keuntungan nanti setelah kita puasa apa yang Tuhan berikan buat kita lalu hidup dalam pertobatan setiap hari dengan mengakui pelanggaran dan meninggalkannya kita akan beruntung kita akan disayangi dan kita akan berbahagialah justru orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka berarti kalau kita hari ini tidak mengeraskan hati maka kita dikejar beruntung disayangi Tuhan dan hidup dalam berbahagia makanya siapapun hari ini dengan kesetiaan yuk setia untuk hancur hati setiap hari akui pelanggaran tinggalkan setiap kali puasa nanti baca firman Tuhan pasti banyak tegor waktu puasa saudara banyak tegor tadi beberapa orang sudah tanya bu beli firman 365 hari itu dimana saya belinya di Shopee itu banyak saudara bisa beli di toko-toko online itu banyak saudara bisa cari itu bisa jadi salah satunya tetap baca firman itu salah satu peneguhan kadang-kadang ketika kita emosi kita marah tiba-tiba kita buka kapsul itu baca ternyata Tuhan bilang jangan marah padamkan amarahmu karena amarah itu tidak mengerjakan kebenaran bonusnya tapi satu hal ketika bonusnya sudah kurus makin cantik makin sehat saudara hari ini makin kuat imannya di samping kita juga dapat bonus Tuhan itu membuat kita beruntung disayangi dan membuat kita berbahagia jadi selama puasa pastikan ya kalau kita dikoreksi akui pelanggaran tinggalkan saudara tidak perlu mengeraskan hati nanti percuma puasa kalau tidak berbalik dalam hidup pertobatan setiap hari walaupun kau tidak makan tidak minum tetap ada malapetaka karena orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka buat apa kita puasa kalau kita mengeraskan hati tidak ada nilai plusnya tapi kalau kita membuka hati di tengah puasa dengan menjaga hati maka kita akan disayangi beruntung dan berbahagia ya Tuhan akan menyesal dengan malapetaka dengan masalah yang sedang menimpa kita karena apa yang kita tabur di masa lalu kalau Tuhan menyesal maka dia berganti dari yang menyesal dia akan memberikan berkat keuntungan kita disayangi kita akan diberi kebahagiaan itulah gunanya puasa kita lagi menarik puasa Tuhan untuk menyayangi memberikan kita kebahagiaan dan memberikan kita keuntungan malam ini yuk setia jangan setia terus menantikan mana-mana enggak tapi mulai malam ini belajarlah menjadi pribadi yang setia untuk berbalik dan hidup dalam pertobatan setiap hari puasa itu nanti boleh buka jam 12 boleh yang kuat sampai jam 1 boleh terserah ya yang penting hidup dalam kesetiaan untuk hidup dalam pertobatan setiap hari nah yang kedua bagaimana ikuti peraturannya Tuhan jangan buat aturan sendiri kita enggak mau puasa ini nilainya nol tapi kita mau ikuti aturan Tuhan lihat di 1 Raja-Raja 9 ayat 4 sampai 5 apa yang dikatakan tentang Daud mengenai engkau lihat ya yang dikatakan mengenai engkau jika engkau hidup dihadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar lihat ya Tuhan itu mengingatkan kita malam ini kalau engkau hidup seperti hambaku Daud yang tulus hati yang benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku maka lagi nah maka ya tadi ada maka lagi sekarang maka lagi maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah ku janjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata keturunanmu tidak akan terputus dan dari tahtanya kerajaan Israel pastikan pastikan malam ini jangan buat aturan main sendiri kita belajar untuk melakukan aturan main Tuhan dengan tulus hati dan benar kita tidak bisa hari ini hanya hidup berbuat baik tanpa benar contohnya gimana bu Eli banyak orang misalnya memberikan sumbangan kepada panti aswat tapi uangnya hasil menipu atau uangnya hasil dari suami orang tapi saudara sumbang panti aswan nah ini baik belum tentu benar yang Tuhan mau tulus hati dan benar jangan sampai hari ini kita buat aturan yang penting baik baik bu Eli walaupun saya jadi wanita simpanan saya tetap baik saya tetap baik sama istrinya saya tetap baik sama anak-anaknya saya belikan baju anak-anaknya saya tidak pernah marah sama istrinya walaupun istrinya sering mendamprat saya tidak bisa saudara selama kita hari ini menjalankan proses kehidupan ketika Tuhan berkata seperti Daud yang dengan tulus hati dan benar berbuat contohnya bagaimana kita percaya hari ini jadi aturan mainnya Tuhan itu tiga empat hal hari ini pastikan kita hidup jadi orang yang benar jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat itu yang pertama itu orang benar jangan jadi orang Kristen yang bilang gini kalau kamu baik ya aku baik tapi kalau kamu jahat ya aku balas tapi jelas aturan main Tuhan di firman Tuhan berkata jangan membalas yang jahat dengan yang jahat tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan jangan kamu kalah dengan kejahatan tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan malam ini aturan main Tuhan tetap jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan kita di tengah puasa ini nanti semua orang akan berlomba-lomba suami galak baik mertua mertua galak baik jangan sampai kita buat peraturan sendiri kita mau balas ya banyak orang kalau sudah jamnya lewat puasa baru berubah jahat kalau masih jam puasa tidak boleh marah setelah puasa saya akan maki orang ini oh tidak bisa selama kita menjalankan puasa kalau kita hari ini tidak benar-benar hidup dalam peraturannya Tuhan maka kita tidak akan dapat sesuatu jangan lagi hidup dengan aturan main sendiri tapi ikuti peraturan Tuhan yang paling penting jangan membalas yang jahat dengan yang jahat mulai hari ini ketika kita dengar di fitnah orang tidak usah terpancing emosi matikan dagingmu tidak usah balas kalau dia fitnah saya saya mau fitnah dia balik tidak usah balas tidak usah balas yang jahat pastikan kalahkan kejahatan dengan kebaikan berarti di tengah-tengah kita puasa nanti jangan jemuh-jemuh berbuat baik bila perlu kalau mertuamu galak buatin roti setiap hari kirim roti suamimu galak buatin makanan yang enak setiap hari supaya kita belajar setia kepada Tuhan dengan pembuktiannya kita ikuti peraturannya Tuhan apa yang kedua jangan ada caci maki yang pertama tidak boleh ada kejahatan tapi kebaikan yang kedua selama puasa kalau dicaci maki orang tidak boleh bales khususnya ibu-ibu kalau di jalan ada yang diserempet mobilnya jangan berkata caci maki tidak boleh yang namanya caci maki selama kita puasa pastikan perkataan kita adalah perkataan yang penuh hikmat perkataannya Tuhan tidak ada caci maki tapi perkataan yang selalu membalas caci maki itu dengan melepaskan berkat sekali lagi jangan bales jahat yang kedua peraturannya harus ingat puasa itu tidak bisa seenaknya sendiri makin kita puasa makin ada aturannya nah peraturannya Pak Bu Eli jangan bales caci maki dengan caci maki yang ketiga peraturannya harus hidup dalam mengampunan dan mengasihi setiap hari kita harus hidup mengampuni mengasihi setiap hari setia dan yang keempat kita harus bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala hal setiap hari ini peraturannya firman Tuhan kita harus melakukannya dengan tulus dan benar sekali lagi bukan kita melakukan hanya dengan terpaksa karena kita melakukannya buat Tuhan maka kita melakukannya dengan tulus dan benar mulai malam ini pastikan kita hidup dalam aturan mainnya Tuhan ikuti jangan buat aturan sendiri enggak bu Eli walaupun puasa saya masih bisa marah enggak mulai malam ini yuk jangan balas jahat yang kedua mulut jangan keluar cacimaki yang ketiga hiduplah setia mengampuni mengasihi walaupun suamimu tambahan galak mertuamu tambah galak kita tetap melakukan peraturannya Tuhan yaitu mengampuni mengasihi dan kita tetap bersuka cita mengucap syukur setiap hari kesetiaan kita jadi itu aturannya ya puasa kali ini hidup hidup dalam aturan mainnya Tuhan tidak bisa saudara mau seenaknya sendiri disamping hidup dalam pertobatan setiap hari akui pelanggaranmu tinggalkan dan saudara hidup dalam pertobatan setiap hari supaya kita hari ini menikmati apa disayangi beruntung dan berbahagia yang kedua aturan main Tuhan sudah tahu ya jangan hidup dalam cacimaki yang jahat mengampuni mengasih setiap hari dan bersuka cita mengucap syukur tidak ada orang yang puasa mukanya kayak kudanil walaupun lapar haus tetap suka cita walaupun masalah ada di depan Bu Eli jelas saudara tetap mengucap syukur karena di dalam puasa ini saya percaya bahwa anugerah Tuhan akan melihat bagaimana kesungguhan hati kita mau sungguh-sungguh setia sama Tuhan waktu engkau dinilai Tuhan sungguh-sungguh setia sama Tuhan maka engkau tidak akan dicerai beraikan tapi kita justru akan menikmati pemulihan kembali yang indah kita akan melihat bagaimana hari-hari ini kuasa kekuatan Tuhan yang besar tangan Tuhan yang besar akan menyertai saudara dan saya kita juga akan menikmati banyak hal yaitu apa dibawa kembali pemulihan kembali dan saudara akan dibawa ke tempat dimana kita melihat rencana Tuhan yang indah ini akan kita jarah jadi selama puasa nanti 40 hari ada aturannya ingat ibu-ibu aturannya bapak-bapak juga ditempel eh gak boleh jahat gak boleh cacimaki gak boleh sakit hati gak boleh lagi hidup dalam duka cita dan bersungut-sungut selama puasa mukamu jangan muram kita harus ketawa happy-happy karena kita tahu kita belajar setia di tengah puasa ini yang terakhir bagaimana kita jadi pelaku firman ya artinya walaupun masalah ini ada kita tetap siap dibentuk oleh Tuhan lewat masalah lewat dapur api lewat kesakitan kerugian gak apa-apa pastikan hari ini kita mau jadi pelaku firman di tengah puasa proses pasti jalan gak usah lihat kapan ya dapur api selesai sudah puasa berapa hari kok gak ada jalan it's okay pastikan hari ini kita lihat di buka ayatnya di Ibrani 10 ayat 22 dan 23 Ibrani 10 ayat 22 dan 23 jadi pelaku firman yuk kita mau hari ini di tengah puasa dengan hancur hati kita hidup di dalam kesetiaan maka hidupmu akan melihat sesuatu yang Tuhan pulihkan kembali secara ajaib walaupun di ujung langit dia akan pulihkan kembali dia akan bawa kita masuk dalam rencananya yang indah dan yang ketiga kita akan menikmati kebesaran tangan dan kekuatannya itu yang akan kita jarah itu nanti ya samping kita bahagia beruntung disayangi Ibrani 10 ayat 22 dan 23 setelah itu selesai karena itu marilah kita menghadap Allah setiap hari kita menghadap Allah dengan apa saudara hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat selama puasa kan gak boleh hati ini kotor lihat ya dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang muni marilah kita berteguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia pastikan ajakan Tuhan marilah setiap hari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas jangan kotori hati setiap kali kita berdoa puasa itu setiap hari mau buka buka puasa berdoa ya pagi bangun tidur kasih kekuatan selama puasa sepanjang hari setelah kita kita hidup dengan aturan mainnya Tuhan kita juga mengakui perlanggaran hidup dalam pertobatan setiap hari kita ikuti aturan mainnya Tuhan dan kita melakukannya maka kita percaya hari ini melakukannya dengan setia aja menjaga hati yang kedua setia aja dengan keyakinan iman yang teguh kita percaya puasa ini juga melatih iman orang benar sodara gak bisa puasa tapi sodara hari ini terus lihat masalah semakin kita puasa semakin kita melihat Tuhan semakin kita membangun iman percaya kita yang teguh dan yang ketiga kita setia untuk berharap jangan sampai kita hari ini putus pengharapan bersama Tuhan selama 40 hari maka kita mengejar kesetiaan yaitu yang pertama dengan pelaku firman menjaga hati yang kedua marilah kita hari ini menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas kalau Tuhan melihat hati waktu kita puasa kita berdoa menyembah Tuhan pastikan hati kita hari ini juga perlu dijaga supaya memancarkan kehidupan Kristus setia menjaga hati setia dengan keyakinan iman iman tidak boleh diombang ambingkan masalah kita bangun iman percaya yang 100% mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup dan setia teguh punya pengharapan kepada Tuhan itulah jadi pelaku firman sering kali kita tidak sadar kalau kita tidak punya pengharapan kita itu tidak jadi pelaku firman karena Tuhan mengajak marilah marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia kalau Tuhan setia kita setia maka Tuhan itu tidak akan pernah lalai menepati janjinya karena Tuhan setia sering kali yang membuat kita tidak lihat pengharapan karena kita tidak setia untuk teguh berharap dikit-dikit putus asa dikit-dikit berkata mana mungkin tidak bisa tidak hari ini kita mau setia sama Tuhan pastikan kalau dia setia maka kita juga harus setia setialah untuk marilah kita lihat ya yang kata-kata marilah jadi tiga hal selama kita puasa kita mau menghampiri tahta kasih karunia menghadap Allah pastikan dengan tiga hal setia menjaga hati setia dengan keyakinan iman kita tidak boleh goya bangun imanmu dan yang ketiga setia teguh punya pengharapan ini kesetiaan kita selama puasa waktu kita bisa konsisten percayalah Tuhan berkata aku yang menjanjikannya setia saudara tidak akan menikmati bencana di tengah keadaan yang sulit tapi dibalik masalah yang besar ada janji Tuhan yang besar yang pasti digenapi makanya hari ini tidak usah marah dengan masalah kalau saudara baca di Amsal 10 ayat 17 Amsal 10 ayat 17 siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan tapi siapa mengabekan teguran akan tersesat pastikan Amsal 10 ayat 17 hari ini apapun bentuk masalah itu hanya didikan dan teguran Tuhan supaya kita diarahkan ke jalan kehidupan yang bukan menyesatkan tangkep ya kita tidak perlu marah tapi firman berkata siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan tapi siapa yang mengabaikan teguran akan tersesat nanti di tengah puasa ini akan banyak didikan teguran Tuhan yang akan mengoreksi hidup kita pastikan kita hari ini jangan marah saat Tuhan mendidik kita yang kedua jangan abaikan teguran setiap kali teguran itu segera berbalik supaya kita hari-hari ini akan menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam kebahagiaan tidak tersesat kita sedang dibawa Tuhan menuju jalan kehidupan dan jangan lari dari prosesnya Tuhan itu yang ketiga kalau kita mau jadi pelaku firman ya disamping kita tidak usah takut di tengah masalah kita tetap setia menjaga hati setia punya menjaga iman yang teguh dan setia punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan maka kita akan melihat di balik masalah kita kita akan melihat ada banyak janji Tuhan yang digenapi pastikan malam ini jangan marah dengan didikan Tuhan ya kalau kita jadi pelaku firman kita juga tidak akan marah Tuhan mendidik kita di tengah-tengah puasa jangan marah jangan abaikan yang namanya tegurannya Tuhan dan jangan lari dari prosesnya Tuhan kita percaya malam ini saya sudah selesai kita akan berdoa saudara dan saya sebelum masuk puasa kalau Tuhan sudah koreksi malam ini akui aja nanti doa akui Tuhan aku mau masuk puasa 40 hari aku tidak mau main-main aku mau serius sama Tuhan karena aku tahu di tengah puasaku hari-hari ini satu hal aku mau belajar setia urusan masalah bukan urusan kita urusannya Tuhan tapi yang pasti Tuhan itu jauh lebih setia dari setiap kita ini maka Tuhan mau melihat kesetiaan kita Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya dengan mengasihi saudara dan saya sampai nyawa diberikan hari ini lewat doa puasa Tuhan juga mau kita sebagai anak Tuhan yang menjalani masuk doa puasa 40 hari Tuhan mau lihat pembuktiannya kesetiaan kita akan kita buktikan selama puasa ini benar-benar dengan tiga hal hidup dalam pertobatan setiap hari berbalik hidup dalam peraturan firman ikuti aja aturan mainnya ingat ya tidak boleh bales jahat dengan yang jahat tidak boleh caci magi dengan caci magi tidak boleh kepahitan tapi mengampuni mengasihi yang keempat tidak boleh bersungut-sungut bersuka cita mengucap syukur akui pelanggaran disayangi beruntung berhasil gampang ya diinget ya gampang loh saudara saya saya berusaha merangkum supaya saudara waktu jalan ini gampang inget-ingetnya ingetnya gampang tidak sulit yang terakhir jadi pelaku firman apa saudara jadi pelaku firman tiga hal yaitu hari ini marilah menghadap Allah dengan setia menjaga hati setia dengan keyakinan iman setia dengan teguh dalam pengharapan itu orang yang jadi pelaku firman selamat menjalani puasa selama 40 hari kita sama-sama bergandengan tangan ya kita saling mendoakan kalau bisa saya setiap malam akan live ya saya berusaha walaupun sebentar-sebentar firman sebentar-sebentar yang penting saudara hari ini kita sama-sama saudara di masa sukar kita perlu kekuatan Tuhan tidak mungkin kalau tidak ada kekuatan Tuhan semuanya ambruk semuanya pasti hidup dalam keadaan yang makin sulit kita hidup dalam ketakutan saya tadi aja sampai merasa ya saya lihat di whatsapp anaknya anak yang bunuh diri ini anaknya salah satu ya saya sedih juga ya anaknya pelayan Tuhan juga yang kelihatannya sudah happy family ya saya kita perlu berdoa juga buat seluruh kota di negara dimana ya kota dimana kita tinggal supaya roh bunuh diri ini enggak enggak melanda kayak virus loh saudara baru aja kaget-kaget dengar lompat dari 22 eh barusan dengar lagi lompat dari lantai 12 ngeri enggak sih rasa hati itu enggak enak saudara makanya berharap yuk ambil bagian untuk puasa masukkan ini jadi pokok doa kita supaya roh bunuh diri roh yang mengikat anak-anak kita hari-hari ini dengan roh roh apa lagi ya roh untuk menganggap dirinya anak-anak muda ini sekarang ini rawan mereka kurang menyadari kehadiran Tuhan mereka lebih percaya google daripada mereka percaya akan anugerah Tuhan kalau sakit dikit-dikit sudah percaya sama google terus stres dipikiri 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 lama-lama hidup seperti ini enggak enak tapi kita mau beban hidup yuk saudara perlu ambil puasa bawa pergumulan anak-anak kita menjadi pokok doa kita hari-hari ini karena iblis ini lagi merusak banyak generasi muda saudara iblis lagi banyak meracuni generasi muda dengan banyaknya rumah tangga rumah tangga yang hancur banyaknya orang yang mulai stres banyaknya orang yang cuman mikiri masalah masalah tapi senyatanya saudara tahu masalah itu hanya kendaraan yang membawa saudara didorong sama masalah saya ini bukan korban masalah tapi saya ini diuntungkan dengan masalah Tuhan itu mendorong saya lewat masalah rumah tangga saya sampai saya masuk rencana Tuhan itu benar tadi bagaimana dengan ketika saya setia saja sama Tuhan apa yang Tuhan lakukan Tuhan memberikan saya satu hal yaitu apa saudara apa yang tidak mungkin di ujung langit Tuhan bawa kembali semuanya hal-hal yang terbaik Tuhan kembalikan dalam hidup saya apa yang hari ini Tuhan bawa hidup saya dalam masuk di dalam satu rencana Tuhan yang besar bahkan saya melihat selama 14 tahun kekuatan tangan Tuhan yang besar saya melihat kebesarannya dibalik masalah saya yang besar itu sebabnya malam ini siapapun kita perlu berdoa saudara saudara kita tidak tahu kalau lihat keadaan seperti ini saya itu sampai mikir anak muda ini mikirnya apa ya apa dianggap keren mungkin kalau mati bunuh diri itu keren dulu waktu hal yang LGBT semua orang bilang sampai anak saya pernah satu kali dengar seorang temannya bilang gini kamu tahu ya LGBT itu keren loh keren bukan memalukan keren tidak malu bangga saudara lihat semua kalau saudara lihat saya terima whatsapp saya cari nanti ngeri waktu anak-anak muda diwawancarai apa yang membuat engkau paling berbahagia sewaktu pacaran dengan pacarmu check-in hotel jawabannya ditanya lagi satunya anak muda apa yang membuat engkau hari ini dengan pacaran masa-masa terindah waktu kita check-in hotel kita check-in hotel berkali-kali itu adalah masa-masa yang paling indah selama pacaran saudara lihat anak kecil-kecil hari ini kalau kita lihat kehidupan kita ngeri saudara yuk dengan puasa kita hari ini ambil beban beban buat kita berteriak saudara kita mau hancur hati mendoakan benar-benar generasi muda kita supaya kita generasi itu tidak dijalah sama iblis makanya waktu Tuhan masuk dalam hidup saya minggu-minggu lalu Tuhan suruh saya jadi penjala manusia saya lagi ngomong sama pengerja minta doa kalau Tuhan suruh saya berkotba tentang anak-anak muda saya masih lagi cari peneguan saya bilang yuk ambil hari Sabtu buat KKR anak-anak muda tapi bukan saya sendiri saya nggak sanggup saudara ya saya nanti akan minta beberapa pengerja untuk bergabung menyiapkan acara ini doakan saya lagi berdoa sama Tuhan saya mau ambil hari Sabtu untuk ajedakan KKR buat anak-anak muda supaya mereka tahu apa tujuan hidup selama mereka nggak terbuka tujuan hidup mereka maka iblis akan menanamkan tujuan hidup yang benar-benar arahnya menuju maut dengan kesuksesan anak muda sekarang itu pikirannya bahaya standar bahagia kaya raya standar bahagia mobil mewah standar bahagia semuanya merek branded ini yang merusak generasi muda ketika itu nggak berhasil bunuh diri ketika harga diri mulai diusik bunuh diri makanya yuk dengan puasa ini kita berdoa buat anak-anak kita ya bawa nama-nama anak-anak saudara supaya doa yang saya share juga beberapa hari yang lalu bawa dalam doa yuk kita mau berdoa malam ini persiapkan hidup kita siapa yang hari ini mau puasa ambil aja yang nggak bisa sampai panjang-panjang nggak apa-apa yang penting tiga poin ini kita jalani supaya hidup kita nggak makin kacau balo di tengah dunia yang makin sukar tapi Tuhan berjanji ketika engkau setia aku tidak akan pernah mencerai berikan hidup saudara dan saya ini yang kita tangkap kalau yang mau puasa berapa jam it's okay yang penting tiga poin kita lakukan tiap hari hancur hati supaya benar-benar setelah kita keluar dari puasa ini kita melihat Tuhan yang setia menepati janjinya kita akan menikmati kesetiaan Tuhan karena kita setia selama 40 hari dan seterusnya Tuhan Tuhan Yesus memberkati Bapak saudara yang punya kerinduan untuk sungguh-sungguh setia taruh tangan di dada Bapak kami taruh tangan kami di dada kami tahu bahwa kami mau belajar untuk setia setia lebih setia Tuhan karena kami tahu hari-hari ini masa yang paling sulit untuk kami lewati kami cuma minta satu hal Tuhan setia kami kepada mu Bapak supaya kami menjalani besok puasa di hari pertama Tuhan kami mau setia dalam tiga hal pertobatan setiap hari kami mau ikut peraturan mainnya Tuhan kami tidak mau buat aturan main sendiri Tuhan berjalan sendiri Tuhan kami mau jadi pelaku firman setiap hari terima kasih Bapak kami percaya kekuatanmu mengalir baik yang punya asam lambung yang punya yang punya penyakit emah dalam menjalani puasa sakit-penyakit justru sehat sembuh beri kekuatan pada kami khususnya kami menjaga hati kami mengucap syukur dan bersuka cita terima kasih Bapak Tuhan kami tahu kami bulan ini kami masuk ke tanggal 1 dimana 1 Oktober kami melepaskan berkat bakul yang ke-10 di dalam nama Tuhan Yesus hambamu melepaskan bakul yang ke-10 bulan Oktober ini semuanya berbicara tidak cukup serba sedikit tapi ketika bakul yang ke-10 engkau melepas dalam setiap lumbung-lumbung orang benar tidak ada kata tidak cukup tapi semuanya lebih dari cukup kami akan berjalan lebih dari cukup di masa-masa bulan Oktober ini bulan berkatnya Tuhan dimana ada banyak berkat yang Tuhan akan curahkan baik itu lewat usaha kami pekerjaan kami rumah tangga kami kesehatan kami semuanya anak-anak kami juga di dalam nama Tuhan Yesus kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain biar kami menerima berkat Tuhan berkat Abraham Isaac Yaakub damai sejahtera Allah Bapak Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata Amin God bless semuanya semangat selamat berpuasa besok saya ada Zoom besok bagus besok ikut sekalian kita doa puasa hari pertama Tuhan Yesus memberkati God bless semuanya Sampai jumpa